Al-Fatihah 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 maka nilai pahala 10 ribu itu lebih bagus daripada bersedekah 10 ribu selama seribu bulan. Subhanallah, ini bisa kita bayangkan betapa maharahmatnya Allah, betapa mahamurahnya Allah telah Allah berikan hadiah-hadiah yang istimewa di bulan yang istimewa ini. Bahkan orang yang had, orang yang nifas tidak perlu khawatir, masih banyak amalan yang bisa dilakukan. Pernah Juaibir bertanya kepada Ad-Dohak, Aru'aytan nufasa'a walha'idha wal musafirawan na'im lahum fi leilatil qadri nasibun. Bagaimana pendapatmu wahai syekh dengan orang-orang yang sedang nifas, orang-orang yang sedang had, para musafir, apakah mereka juga mendapatkan bagian daripada leilatil qadr? Beliau mengatakan, Kata beliau syekh ad-dohak, setiap orang yang Allah terima amalnya di bulan Ramadan, mungkin dia sudah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 19, Sayu'otihi nasibahu min leilatil qadr? Dan dengan harapan diterima oleh Allah, setiap orang yang sudah beramal di bulan Ramadan, dan amalnya diterima oleh Allah, maka berarti dia mendapatkan bagian daripada leilatil qadr? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tilih kitab nihayatul zain, disebutkan di sana, Tingkatan menghidupkan malam leilatil qadr ini ada tiga jenis. Yang pertama disebutkan ulyah, ini tingkatan yang paling tinggi. Menghidupkan semua malam dengan melakukan meqiyamu leil, dan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya. Tingkatan yang kedua adalah yang disebut dengan wustah, yaitu menghidupkan sebagian besar malam leilatil qadr dengan zikir, dengan istighfar, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan doa, dan seterusnya. Yang tingkatan paling rendah, yaitu ayusallial isha' fi jamaatin, wa subha' fi jamaatin. Tingkatan paling rendah untuk mendapatkan leilatil qadr adalah sholat isha' dan subuh berjamaah. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang mau menjaring leilatil qadr dari awal Ramadan misalnya, hanya dengan melakukan sholat isha' dan subuh berjamaah, atau di malam-malam terakhir kita tidak pernah nikil sholat isha' dan subuh berjamaah, insyaAllah tetap akan mendapatkan bagian daripada leilatil qadr. Kalau dilihat dari keterangan ini, maka seorang wanita yang sedang terhalang tidak bisa melakukan qiyam lain, masih bisa melakukan amalan-amalan yang lainnya, seperti berzikir, seperti membaca istighfar, seperti mendatangi majlis ta'alim. Kalau kita urutkan misalnya, kalau kita urutkan misalnya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang sedang berhaid atau sedang nifas, mulai dari ba'dal maghrib, memantapkan hatinya, tetap memiliki azam, seandainya aku tidak haid misalnya, aku akan melakukan qiyamun lain, aku akan melakukan tilawatil quran, aku akan ikut sholat traweh, berjamaah isha', berjamaah subuh, karena yang demikian ini. Kalau yakin apa yang diniatkan itu, seandainya dia tidak datang bulan, pasti melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Seperti yang pernah kami sampaikan dalam episod-episod sebelumnya, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Imam Al-Haddad dalam risalatul Mu'awana menyebutkan, ada empat golongan laki-laki, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta, kemudian mentasarafkan hartanya sesuai dengan ilmunya, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian orang yang kedua mengatakan, seandainya Allah memberikan sesuatu yang sama dengan yang diberikan oleh laki-laki yang pertama, maka aku akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki pertama tadi. Maka keduanya mendapatkan pahala yang sama. Ini adalah dalil bukti bahwasannya orang yang punya azam kuat. Seandainya saya tidak khair, saya akan tilawati Al-Quran. Baru dengan niat yang seperti itu, dia sudah mendapatkan pahala yang sama. Dan Allah tahu apa yang ada di hati Anda. Dan Allah tahu keyakinan yang ada di hati Anda sekalian. Kalau benar-benar tidak khair, maka di hati itu akan terasa apakah dia benar-benar akan melakukan amal itu atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Para pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang wanita yang sedang hati bisa juga untuk membantu keluarganya yang sedang berbuka puasa. Di situ ada pahala untuknya. Setelah itu di malam hari, malam-malam sepuluh terakhir, dia juga bisa menyisihkan uangnya untuk bersedekah kepada para tetangga yang memerlukan, saudara-saudaranya yang memerlukan. Walaupun jumlahnya tidak besar, tapi afdalus sadaqah, sadaqah tunfi ramadhan. Kalau malam hari itu tidak malam Laylatul Qadar, maka sadaqahnya masih tergolong sadaqah yang paling mulia, yang dilipat gandakan. Kalau malam hari itu pas kebetulan cocok dengan Laylatul Qadar, maka berarti dia mendapatkan pahala sedekah selama seribu bulan. Kemudian, kalaupun malam hari itu dia tidak bisa mengikuti sholat, tahajud, qiyamud layl, tarawah, sholat aisyah, maka mungkin sebelum tidur dia bisa mengikuti majelis ta'lim. Bisa lewat televisi, bisa lewat media sosial, yang mana isinya adalah pengajian tentang ilmu, maka insya Allah saya yakin juga mendapatkan pahala. Kemudian, ketika bangun di tengah malam, mungkin keluarganya yang laki-laki melakukan sholat-sholat malam, qiyamud layl, dia juga bisa ikut bangun. Boleh juga mandi, kemudian berzikir kepada Allah, karena zikir tidak dilarang. Boleh baca tasbih, boleh baca istighfar, sebanyak-banyaknya. Kemudian ditutup dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi harinya, dia juga bisa mengisinya dengan zikir, mengikuti majelis ta'lim, dan amalan-amalan yang lainnya, yang mana orang had dan nifas masih bisa untuk melakukannya. Saya yakin, jika di sisa-sisa Ramadan yang tinggal 10 hari ini, para wanita yang kebetulan, ada tamu yang datang, haid atau nifas, lakukan amalan-amalan tadi untuk menjaring Laylatul Qadar. Karena kalau pas yang Anda lakukan, itu adalah Laylatul Qadar, maka pahalanya adalah seribu bulan. Sekali lagi, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lewatkan kesempatan Ramadan. Belum tentu manusia akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu nyawa kita. Dan malam Laylatul Qadar itu, kita tidak harus tahu untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan Laylatul Qadar yang berpahala seribu bulan, kita tidak dituntut untuk tahu. Baik kita tahu atau tidak tahu, malam itu turun Laylatul Qadar, yang penting kita beramal di malam hari itu, maka kita termasuk orang yang mendapatkan Laylatul Qadar. disebutkan bahwasannya orang yang beramal kebajikan di malam-malam sepuluh hari terakhir, yakin pasti salah satunya ada yang berjumpa dengan Laylatul Qadar. Dan baik dia tahu ataupun tidak tahu, tetap dia mendapatkan fadilah Laylatul Qadar menurut pendapat ulama yang muqtamad. Akan tetapi, orang yang kebetulan tahu dan dibukakan oleh Allah, pastinya lebih sempurna dalam mendapatkan Laylatul Qadar. Demikian mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.